Kehidupan Selegram Azizah Salsyah setelah menikah dengan Bektimnas Indonesia Pratama Arhan semakin disorot. Baru-baru ini, beredar video seorang ajudan berusaha membangunkan Azizah Salsyah. Putri anggota DPR RI Andre Rosyade itu rupanya memang dikenal sulit bangun. Hal itu terungkap dalam video yang dibagikan ulang oleh akun TikTok 8Human10. Dalam video yang diduga merupakan Instagram Story Fuji, terlihat seorang lelaki mengenakan seragam coklat sedang berdiri di sebelah ranjang di mana Azizah Salsyah tertidur lelah. Wajah istri Pratama Arhan itu tampak lelah. Namun tampaknya sudah waktunya Azizah Salsyah untuk bangun. Karena itu, lelaki yang disebut sebagai ajudan Azizah Salsyah tersebut mencipratkan air dari tutup botol ke wajah Azizah Salsyah. Ayo, bangun, hai hai, ucap ajudan tersebut. Terdengar suara Fuji yang tertawa melihat tingkah sahabatnya. Kresivitas mencetak pasalnya meski sudah dicipratkan air, Azizah Salsyah tetap tidur dan hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas sekalian baca doanya deh, kata Fuji. Jika dibandingkan bismillahirrahmaniran, sahut ajudan itu lagi. Apa yang unggahan itu sontak menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang terkejut dengan kebiasaan tidur Azizah Salsyah yang sulit bangun. Beberapa kemudiannya pasti yang udah paham Azizah, tulis akun li. Itu kalau di Jepang, Arhan membanguninya gimana ya? Komentar li, han lu tiap hari gini han bangunin Azizah. Lalu pada menit ke 73, pranama Arhan dikantikan oleh Shai Paginama. Tambah pi, Azizah kayak anak aku banget. Kalau udah tidur banguninya susah padahal udah dipercikin air. Tim Palmo, ngakak banget sampai ajudannya turun tangan, mengusahut isi. Selain itu, saya menemani sang suami, Pratama Arhan bertanding di GBK, Jakarta. Azizah Salsyah bersama keluarga dan teman-temannya terbang ke Mandalika menyaksikan Moto IP. Pressing jelek diposting di akun Instagram pribadinya. Outfit yang dikenakan Azizah Salsyah menyaksikan pertandingan Moto IP tersebut. Itu juga hoki-hoki anak aku. Outfitnya terlihat santai, dengan dress berwarna putih, sas berwarna biru yang senada dengan sendalnya. Gak kayak biasa dari, postingan tersebut, terungkap jika outfit itu bukan dipilih oleh Azizah Salsyah sendiri, tetapi hasil packing dari salah seorang temannya. Di akun PHP namun, adik ketahui, baju yang dia kenakan itu adalah baju yang dua hari lalu dipakai ZZ. Arhan meskipun begitu, outfit itu tidak menutup kecantikan istri Pratama Arhan itu. Karena posisi dia, pesan santai yang dihadirkan, harga tas dan sandal yang dikenakan Azizah Salsyah tidak kaleng-kaleng. Bagus komiannya, berdasarkan akun Instagram Arhan Azizah, Waring dikutip Senin, 16 Oktober 2023, tas yang dikenakan ZZ merupakan Chanel 22 handbag denim senilai RP 142,650,000. Sedangkan sendal yang terlihat sederhana, Trepes, itu merupakan orang sandals Epson BLEU Bluet senilai RP 15.290 jutaan. Darussalam pada melihat outfit Azizah Salsyah yang terkesan santai tapi memiliki harga selangit membuat jiwa miskuen para warganet menjerit. Langsung di stadion usama Gelora Bung Karno, outfit ZZ bisa untuk biaya hidup gue 10 tahun, ujarin, tasnya seharga mobil. Sahut gue, gue punya sendal persis kek punya ZZ dari segi model dan warnanya bedanya sendal gue 35 ribuan sedangkan sendal ZZ bisa buat beli motor, tungkap seorang warganet.